Bupati Cianjur terima langsung bantuan korban gempa yang diserahkan PJ Bupati Mentawai. Bantuan berupa uang tunai sebanyak 75 juta rupiah untuk para korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus D. didampingi unsur Forkopimda serahkan langsung bantuan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Jumat 2 Desember 2022. Kunjungan tersebut disambut oleh Bupati Cianjur Herman Soherman. PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus menyampaikan, Kami merasa prihatin dengan peristiwa yang terjadi di Cianjur. Dari informasi yang kami dapat, banyak warga yang kehilangan nyawa, ada yang luka dan butuh perawatan. Tak sedikit rumah banyak yang hancur. Martilus D. berharap, dengan adanya bantuan ini, bisa membantu meringankan beban masyarakat Cianjur yang sedikit banyaknya dapat meringankan beban masyarakat Cianjur yang terdampak bencana gempa. Saat menerima bantuan, Bupati Cianjur Herman Soherman menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Mentawai, khususnya kepada PJ Bupati Mentawai beserta rombongan. Akresiasi setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Mentawai. Semoga ini akan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Pada kunjungan ini, PJ Bupati Kepulauan Mentawai Martinus D. didampingi Forko Pimda, Kekansar Mentawai Akmal, dan DIM 0319 Mentawai Letkol Infantri Febi Adrianto, dan Lanal Patrisius Sirait, dan Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Nofriadi SP, beserta rombongan lainnya. Pemda Mentawai bersama Orko Pemda, Bupati Mentawai, datang berkunjung ke Cianjur dalam mereka menyerahkan bantuan. Jadi yang pertama, kami menyampaikan perluka cita sedang dalamnya. Terus kejadian di Pemda, di Cianjur yang banyak menyerah korban, termasuk juga perstruktur perumahan masyarakat yang hancur, yang sudah kami lihat tadi. Jadi kepedulian kita di Mentawai, walaupun kita jauh dari Mentawai, ekonomi saudara kita juga, kami terpanggil untuk datang ke sini, memberikan bantuan bagi para korban yang ada di Cianjur ini, yang terkena ketipa kepa yang terjadi dua minggu yang lewat. Jadi kami bersama-sama di Pemda, ini, datang, memberikan bantuan ke Cianjur, ke Pemda Cianjur, dan dia akan diserahkan ke posko-posko yang ada di Cianjur. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Meliputan, Esa TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!